Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku semuanya dimanapun anda berada kali ini ada sebuah pasien baru untuk setup book merk visat yang mati total atau indikatornya tidak nyala kita lihat ke bar tv nya tidak menyala dan tidak mau hidup atau tidak mau on seharusnya ada tanda bar di setup book ini untuk warna hijau untuk on dan ini tidak ada kita langsung aja eksekusi atau kita service dimana kerusakan untuk setup book ini jadi tetap stay tune di channel ini semoga bermanfaat untuk para pemula yang lagi galau karena setup booknya mati total oke kita bongkar aja untuk setup booknya sudah kita bongkar dan kita buka bautnya bercepat agar tidak kepanjangan untuk tutorialnya dan kita lihat dengan seksama ada tanda elko yang hamil menggelembung jadi kita langsung aja bongkar aja untuk setup booknya ini jadi tidak perlu untuk pemeriksaan lebih lanjut karena idik ini sudah ada yang dicurigai jadi gue set sobat semua sahabat semua dulur-dulur semua yang mengalami kerusakan ini dan gampang sekali untuk memperbaikinya kita bongkar dulu setup book ini kita lepaskan untuk membuka pcb nya jadi buat sahabat semuanya ini terjadi karena selalu ada tegangan arus yang tidak stabil jadi menyebabkan set the book ini mati total tidak mau star kita buka aja dan kita langsung ganti aja untuk kapasitornya atau elko dimana ukurannya adalah 1000 mikro parat dan 16 pol kita ganti aja dengan yang baru atau yang sudah ada bisa mencaput dari rakitan elektronik sahabat semuanya jadi tidak harus membeli dan gampang sekali untuk dipersiapkannya hanya solder dan timah saja dan ini lihat penampakan kapasitor atau elko sudah menggelembung dan sudah hamil jadi tidak mau star kita coba ganti aja dulu ini untuk kapasitornya atau elko dengan ukuran yang sama yaitu 1000 mikro parat 16 pol kita bongkar aja kita panaskin dulu soldernya supaya panas dan ini bisa diperbaiki tanpa harus membuka setopuknya tinggal kita beli aja DC adapter untuk 12 pol nya jadi tidak harus diganti juga tidak apa-apa kita harus beli aja dulu DC adapternya untuk 12 pol nya kita ganti aja kapasitornya karena ini setopuk yang murah meriah jadi terkendala begini ya sahabat semuanya kita langsung aja langsung ganti aja dan ini penampakannya dan kita akan menggantinya dan sudah panas soldernya kita langsung aja buka dan cara pemasangannya untuk warna putih jangan terbalik positif dan negatif nya dan ini penampakan kapasitor atau elko nya yang menggelemung jadi kita langsung percepat aja videonya kita ganti aja dengan nilai yang sama dan sudah kita ganti dengan 1000 mikro parah dan 16 poa dan ingat jangan terbalik untuk pemasangan kapasitor atau elko nya kalau sudah kita langsung tes aja ke tipi nya bagaimana ini bisa menyala lagi atau on lagi ataupun tidak ataupun ada masalah lain dalam set top ini tapi sudah dipastikan dicurigai sesuai pengalaman ini yang menyebabkan STB ini tidak mau star jadi kita langsung aja merangkai nya kembali ke set top nya kita masukin lagi dan kita kenceng lagi bautnya apakah ini sudah mau on ataupun tidak kita pasang lagi untuk set top ini sesuai dudukannya jadi tidak harus panggil tukang servis sahabat semuanya pun bisa memperbaiki untuk set top ini karena kalau ketukang servis itu harganya sangat mahal bisa mencapai 100 ribu hanya cuma mengganti kapasitor dan elko nya saja jadi buat sahabat semuanya mending ganti sendiri agar tidak ribet dari mahal biaya nanti kedepannya bakal ada semua servisan seperti ini yang set top ini murah meriah dan gampang rusak dan lihat dan ini sudah mau menyala sudah on kita tunggu apakah ini set top ini akan start menyala saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 menikmati